Terima kasih Anda masih di Anews Pagi bersama saya, Aya Nufus, pemirsa polisi Israel menyerang puluhan jemaah yang sedang beribadah di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem sebelum supuh waktu setempat. Sejumlah jemaah terluka karena peluru karet dan pukulan polisi Israel. Polisi Israel menggeruduk Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem dan menyerang jemaah yang sedang beribadah pada Rabu sebelum supuh waktu setempat. Polisi Israel menembakkan gas air mata, peluru karet dan memukuli jemaah yang berada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Kepolisian Israel kemudian merilis pernyataan mereka terpaksa masuk ke dalam kompleks masjid setelah sejumlah provokator bertopeng mengunci diri mereka sendiri di dalam masjid dengan kembang api, tongkat dan batu. Petugas medis dari bulan Sabit Merah Palestina mengatakan terdapat tujuh warga Palestina terluka akibat tertembak peluru karet dan dipukuli polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Petugas medis juga mengklaim pasukan keamanan Israel mencegah para medis masuk ke dalam kompleks masjid untuk memberikan bantuan medis. Aksi ini kemudian dibalas sejumlah roket yang diluncurkan dari jalur Gaza ke wilayah selatan Israel tidak lama usai insiden penyerangan. Pihak Israel menerangkan sekitar sembilan roket ditembakkan dari Gaza menuju wilayah Israel. Bentrokan pecah setelah polisi Israel menyerang kompleks Masjid Al-Aqsa. Lebih dari 350 warga Palestina ditahan dalam kericuhan. Bentrokan terjadi ketika polisi Israel memaksa masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk memburu sejumlah pemuda yang diduga melanggar hukum. Menurut polisi Israel saat masuk mereka dilempari batu dan petasan oleh sekelompok penghasut dari dalam masjid. Namun saksi mata mengatakan polisi Israel menyerang umat yang sedang beribadah di dalam masjid. Dari Yerusalem, Palestina, tim Liputan melaporkan. Sementara di jalur Gaza, kelompok militan Hamas mengumpulkan warga dan berpidato di Beit Hanun, menyusul kekerasan oleh tentara Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ismail Radwan, pejabat dari Hamas, memperingatkan Israel akan kekerasan lebih lanjut jika polisi terus mengerbek masjid. Pada Rabu pagi, polisi Israel menyerbu masjid di kota Tua Yerusalem, menembakkan granat kejut dan memukuli pemuda Palestina yang melemparkan batu dan petasan dalam redakan yang disertai kekerasan di bulan suci Ramadan. Kelompok Hamas di Gaza menanggapi serangan tersebut dengan tembakan roket ke Israel Selatan hingga memicu serangan balasan udara dari pihak Israel berulang kali. Kekerasan terjadi ketika kaum muslim tengah menjalankan ibadah Ramadan dan pengandut Yahudi bersiap merayakan pascah. Dua tahun silam, bentrokan di kompleks suci yang diperbutkan Yahudi dan Muslim telah memicu perang lintas batas yang berujung korban nyawa antara Israel dan penguasa Hamas di Gaza. Di Yerusalem, para jemaah membersihkan bagian dalam Masjid Al-Aqsa setelah polisi Israel menyerbu masjid pada Selasa. Polisi dilaporkan telah menembakkan granat kejut ke pemuda Palestina yang melemparkan petasan ke arah mereka. Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga dalam Islam dan dipenuhi jemaah selama Ramadan. Namun, klaim yang saling bertentangan antara warga Yahudi Israel dan kaum muslim kerap memicu ketegangan skala besar yang telah berkali-kali berubah menjadi kekerasan. Sejak awal Ramadan pada 22 Maret, puluhan jemaah muslim telah berusaha untuk bisa bermalam di masjid untuk melakukan itikaf, ibadah yang dilakukan kaum muslim pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Polisi Israel kemudian masuk setiap malam untuk mengusir para jemaah. Puncaknya ketika mereka mukuli pemuda Palestina yang bergeming saat diusir. Bentrokan serupa dua tahun lalu meletus menjadi perang berdarah 11 hari antara Israel dan kelompok militan Hamas di Gaza.